Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pelajar Pancasila dan Salam Denti Hajar Indonesia Perkenalkan kami dari tim finalis SMA Negeri Dua Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Dengan saya Nina Nukalisa Nama saya Nurita Dianti Salimah Dan saya Ulul Karisma Pada proyek Denti Hajar STEM tahun 2022 kali ini Tim kami akan mengambil tema pola hidup yang lebih sehat Yakni pembuatan hand sanitizer Allora Yang berasal dari bahan alami dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan bakteri di tangan Kalian tau gak sih? Menjaga kebersihan tangan itu sangat penting Tangan merupakan bagian dari tubuh manusia yang sering terkontaminasi dengan bakteri Seperti halnya menegang-negang pintu, menegang pulpen, dan lain sebagainya Bakteri merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan kita secara langsung Sehingga kita tidak dapat mengetahui pasti keberadaannya Seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang kotor pasti rentan akan penyakit Karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan khususnya kebersihan tangan kita Namun bagaimana jika tidak semua tempat yang kita kunjungi menyediakan wastafel pencuci tangan? Nah disini kita akan melakukan penelitian mengenai keampuhan hand sanitizer Yang terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita Yaitu daun sirih dan aloe vera Yuk kita simak videonya Dalam proses penelitian ini Kami akan menggunakan 6 sampel hand sanitizer alami buatan sendiri Yakni sirih, jeruk nipis, dan aloe vera dengan konsentrasi larutan yang berbeda-beda 6 sampel ini nantinya akan diuji coba dengan 4 sampel pembanding lainnya Untuk pembuatan 6 sampel pertama Kami akan membuat ekstrak daun sirih terlebih dahulu Ekstrak daun sirih tersebut dibuat dengan takaran masing-masing sebesar 20 gram, 25 gram, dan 30 gram Alat-alat yang diperlukan antara lain Kompor, pisau, gunting, blender, wadah, dan panci steamer Ekstrak daun sirih 20 gram Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 20 gram daun sirih dan 100 ml aquades Pertama, potong-potong daun sirih yang telah dicuci bersih dan dikeringkan Panaskan 100 ml aquades hingga mendidih Setelah mendidih, masukkan 20 gram daun sirih dan rebus selama 30 menit Setelah 30 menit, dinginkan air rebusan daun sirih, kemudian saring Lakukan hal yang sama pada kedua daun sirih yang lain Ekstrak aloe vera Setelah membuat ekstrak daun sirih, selanjutnya kami akan membuat ekstrak aloe vera Kupas aloe vera, kemudian ambil daging buahnya Setelah itu, blender aloe vera hingga halus Lalu, saring aloe vera untuk mendapatkan ekstraknya Kemudian, kami akan membuat ekstrak jeruk nipis Potong-potong jeruk nipis hingga menjadi beberapa bagian Kemudian peras dan sarung Untuk membuat konsentrasi 1% jeruk nipis Kami menuangkan 0,5 ml jeruk nipis ke dalam 100 ml aquades Selanjutnya, kami akan membuat 6 sampel hand sanitizer Dengan konsentrasi yang berbeda-beda Namun, tetap dengan perbandingan yang sama Yakni, 5 banding 1 banding 1 untuk setiap sampel pertama, kedua, dan ketiga Serta 5 banding 1 untuk setiap sampel keempat, kelima, dan keenam Sampel 1 menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 20% daun sirih, 1% jeruk nipis, dan 100% aloe vera Yakni, 10 ml daun sirih, 2 ml jeruk nipis, dan 2 ml aloe vera Untuk sampel 2, menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 25% daun sirih, 1% jeruk nipis, dan 100% aloe vera Yakni, 10 ml daun sirih, 2 ml jeruk nipis, dan 2 ml aloe vera Sampel 3 menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 30% daun sirih, 1% jeruk nipis, dan 100% aloe vera Yakni, 10 ml daun sirih, 2 ml jeruk nipis, dan 2 ml aloe vera Sampel 4 menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 20% daun sirih, dan 1% jeruk nipis Dengan takaran 10 ml daun sirih, dan 2 ml jeruk nipis Sampel 5 menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 25% daun sirih, dan 1% jeruk nipis Dengan takaran 10 ml daun sirih, dan 2 ml jeruk nipis Sampel 6 menggunakan konsentrasi masing-masing sebesar 30% daun sirih, dan 1% jeruk nipis Dengan takaran 10 ml daun sirih, dan 2 ml jeruk nipis Sedangkan 4 sampel lain yang akan kami gunakan ialah ekstrak aloe vera Dengan konsentrasi 100%, alkohol 70%, hand sanitizer merek antis, dan saniter Pemilihan hand sanitizer antis dan saniter didasari oleh survei yang telah kami lakukan Terhadap warga kota Balikpapan terkait merek hand sanitizer yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian, kami akan memuji keaktifan produk hand sanitizer Allora dalam menghambat zona tubuh bakteri Kami menggunakan metode cakram kertas dalam pengujian daya hambat bakteri Bakteri yang kami gunakan adalah bakteri Staphylococcus aureus Tahap sterilisasi Pertama-tama, kami mensterilisasikan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang kami gunakan ke dalam autoclave selama 30 menit Tahap berikutnya adalah tahap penuangan media Yakni, kami memasukkan cawan petri dan media Muller Hinton yang telah disterilkan ke dalam NKAS Kemudian, kami menuangkan media sebanyak 20 ml ke masing-masing cawan petri Setelah itu, tutup cawan petri dan tunggu media hingga dingin Kemudian, kita masuk ke tahap inokulasi biakan bakteri Yakni, proses pemindahan bakteri dari media yang lama ke media yang baru Setelah itu, tunggu beberapa menit hingga permukaan media dilihat kering Lalu, kita masuk ke tahap aplikasi bahan antimikrobial Kami meletakkan cakram kertas dengan pinset ke atas media Muller Hinton yang telah diinokulasi bakteri sebelumnya Lalu, kami meneteskan sebanyak 0,1 ml bahan antimikrobial di atas cakram kertas Sebagai pembanding produk hand sanitizer yang kami buat Kami menggunakan antis, saniter, alkohol, aloe vera, dan hand sanitizer dari daun sirih dan jeruk nipis Setelah itu, kami lapisi sekeliling cawan petri dengan plastik wrap Lalu, kami bungkus dengan kertas coklat dan diinkubasi selama 1x24 jam Kemudian, kita masuk ke tahap pengukuran zona hambat Kami membuka cawan petri dengan perlakuan bahan antimikrobial yang telah diinkubasi selama 1x24 jam Kami menghitung daerah jernih atau zona hambat yang terbentuk di sekeliling cakram kertas Dengan menggunakan penggaris dan didapatkan hasil sebagai berikut Dari hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pertama, hand sanitizer alami dengan konsentrasi sirih 25%, jeruk nipis 1%, dan aloe vera 100% Pada perbandingan 5x1x1 memiliki efektivitas yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dibandingkan dengan 5 sampel lainnya Kedua, hand sanitizer alora dan hand sanitizer saniter memiliki zona hambat yang hampir sama dengan selisih 0,75 mm Dan yang ketiga, aloe vera dengan konsentrasi 100% terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Dan menambah manfaat dari produk hand sanitizer sirih dan jeruk nipis Setelah menyimak video tadi, dapat disimpulkan bahwa Hand sanitizer dapat dibuat dari bahan alami yang berada di sekitar kita Semoga produk yang kami buat dapat bermanfaat bagi kita semua Kami bangga menjadi Genki Hajar Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!